selamat menikmati diputar menggunakan tali masa M ini mempunyai kecepatan sebesar V dengan berputarnya masa M ini maka tali ini akan mempunyai tegangan tegangan tali ini akan menyebabkan suat benda bermasa M ini bergerak melingkar sehingga tegangan tali ini itu bisa kita katakan sebagai gaya sentripetalnya persepatan sentripetal itu arahnya ke dalam menuju pusat dari lingkaran nah persepatan sentripetal ini didefinisikan sebagai omega kuadrat dikalikan dengan R nah omega sendiri apa? omega itu adalah kecepatan sudut nah untuk benda yang berputar berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan maka omega itu nilainya adalah 2pi dibagi dengan periode nah periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu keliling lingkaran nah biasanya satuan dari kecepatan sudut ini adalah radian per second satuannya nah kita tahu bahwa kecepatan untuk orbit lingkaran itu bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan 2pi kali R yang tidak lain adalah keliling lingkaran dibagi dengan periode nah ini juga bisa disebut sebagai kecepatan tangensial nah kecepatan tangensial itu adalah kecepatan yang tegak lurus dengan vektor radius jadi ini kecepatan tangensial ya karena tegak lurus dengan vektor radius gitu nah dari persamaan ini maka percepatan sentripetal itu bisa dituliskan lagi sebagai kecepatan tangensial kuadrat dibagi dengan R nah R sendiri itu adalah radius lingkaran ini ya R kemudian kecepatan sudut itu juga bisa didefinisikan sebagai perubahan sudut persatuan waktu jadi misalkan dalam delta T tertentu dalam selang waktu tertentu delta T itu ada perubahan sudut sebesar D theta maka omega ini atau kecepatan sudut ini adalah D theta per Dt nah sehingga gaya sentripetal gaya itu dari hukum Newton kedua adalah masa dikali percepatan sehingga gaya sentripetal juga bisa dituliskan sebagai masa dikali dengan percepatan sentripetal sehingga bisa dituliskan sebagai berikut yaitu M dikali omega kuadrat kali R atau sama dengan masa dikalikan dengan kecepatan tangensial kuadrat dibagi dengan R nah kecepatan sudut ini itu juga sebenarnya adalah vektor ya jadi misalkan ada benda bergerak melingkar seperti gambar di kanan di bawah ini itu vektor kecepatan sudutnya itu ke arah atas ini pakai kaida tangan kanan ya selain ada gaya sentripetal juga ada gaya sentripetal nah gaya sentripetal ini besarnya sama dengan gaya sentripetal tapi arahnya keluar nah selanjutnya tentang kecepatan orbit jika benda mengorbit dalam bentuk lingkaran dari persamaan gaya sentripetal dan gravitasi didapat gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal nah jadi gambar di kanan ini misalkan ada sebuah satelit bermasa M kecil yang mempunyai orbit lingkaran saat menggantari bumi nah misalkan yang berwarna biru ini adalah bumi yang bermasa M besar gaya sentripetal atau gaya yang menahan satelit ini tidak lepas itu adalah gaya gravitasi ya gaya sentripetalnya yang arahnya keluar itu nah karena bendanya bergerak melingkar maka gaya sentripetal itu sama dengan gaya sentripetal nah gaya sentripetal untuk orbit berbentuk lingkaran itu dirumuskan sebagai MV kuadrat dibagi dengan R seperti yang sudah kita belajar di sebelumnya maka bisa kita tuliskan sebagai berikut yaitu gaya gravitasinya adalah G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan masa satelit dikali V orbit kuadrat per R nah disini kita bisa coret ya M kecilnya bisa kita coret R nya bisa kita coret seperti ini sehingga kita dapatkan V orbit itu adalah G M per R atau bisa kita tuliskan sebagai berikut nah ingat lagi bahwa ini itu untuk orbit berbentuk lingkaran kalau orbitnya tidak berbentuk lingkaran kecepatan orbitnya tidak bisa dirumuskan sebagai berikut nah selanjutnya tentang kecepatan sudut misalkan ada dua benda M1 dan M2 seperti gambar di kanan ini ketika benda M1 dan M2 ini saling mengorbit itu sebenarnya mereka berdua itu mengitari suatu pusat masa nah kita sebut saja pusat masanya itu adalah CM ya kemudian jarak antara benda M1 sampai pusat masa adalah R1 jarak antara benda 2 atau M2 ke pusat masa adalah R2 kemudian M1 bergelak melingkar dengan kecepatan V1 dan M2 bergelak melingkar dengan kecepatan V2 karena kedua benda ini bergerak melingkar maka kita bisa menggunakan persamaan gaya sentripetal dan gaya gravitasi nah dari persamaan gaya sentripetal dan gaya gravitasi kita bisa tuliskan sebagai berikut yaitu gaya sentripetal dari benda yang bermasa M1 itu sama dengan gaya sentripetal benda dengan M2 dan sama dengan gaya tarik gravitasi di antara keduanya ingat lagi bahwa karena kedua benda ini berputar berbarengan maka omega atau kecepatan sudutnya itu bakal sama kemudian dengan mengingat persamaan pusat masa maka didapat hubungan sebagai berikut yaitu masa 1 dikalikan dengan R1 itu sama dengan masa 2 dikalikan dengan R2 nah ini kalian pasti pernah belajar ya kayak gini ya ini juga sudah dibelajari di fisika SMA ya analoginya dengan jungkat-jungkit lah gitu nah maka kita bisa menentukan besaran R1 ini dari persamaan ini kita bisa ubah bentuknya sehingga bisa berbentuk seperti ini seperti yang di kanan ini nah sehingga dari persamaan yang di atas ini bisa kita sederhanakan lagi yaitu M1 omega kuadrat dikali R1 itu sama dengan GM1 M2 per R1 plus R2 kuadrat seperti ini nah R1 nya kita ganti dengan nilai ini sehingga kita peroleh M1 kali omega kuadrat dikalikan dengan dikalikan dengan M2 per M1 plus M2 kali R1 plus R2 seperti ini GM1 M2 per R1 plus R2 kuadrat dari persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya sehingga kita bisa mencoret nilai M1 dan M2 yang ini bisa kita coret sehingga kita akan dapatkan besaran kecepatan sudut dari kedua benda ini itu adalah akar dari G kali M1 plus M2 dibagi dengan R1 plus R2 pangkat 3 seperti ini dimana R1 plus R2 ini adalah jarak antara pusat masanya R1 plus R2 seperti ini kita tahu untuk benda yang bergerak melingkar omega itu adalah 2P dibagi dengan T seperti ini ya maka kita bisa mensubstitusikan omega itu menjadi 2P per T nah jika kita kuadratkan kedua sisi maka kita akan peroleh bentuk seperti ini R1 plus R2 pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat sama dengan G kali M1 plus M2 per 4P kuadrat nah ini tidak lain adalah hukum Kepler ketiga seperti ini ya jadi salah satu pembuktian hukum Kepler ketiga untuk benda yang mengorbit berbentuk lingkaran itu bisa menggunakan persamaan gaya sentripetal dan gaya gravitasi nah sekian penjelasan dari saya semoga bisa dipahami kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih